Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat bangji ternak Kali ini bangji akan memberikan Atau berbagi pengalaman Cara fermentasi Ini bukan sinis fermentasi Lebih kepada silase Gedebok pisang Silase gedebok pisang agar bisa Dimakan kambing Dan bisa tahan Kurang lebih sampai 1 Sampai 3 hari ya Oke seperti apa caranya Ikuti video ini sampai selesai Oke Oke langsung saja kawan ya Kita menuju ke tempat gedebok pisangnya Kita ngambilnya nanti yang kecil Kenapa kita ngambil yang kecil Karena memang Kalau yang besar itu Nah ini kan ini besar kawan Kalau yang besar pun bisa Cuman nanti kita harus Ngelupas dulu ininya Harus ini ya Mengelupas ini kulit-kulitnya ini Masih lupas dulu Jadi kita ambil yang kecil saja Karena Yang penting Diberikan kambing itu Yang tidak terlalu Keras ya Kita cari yang agak empuk Makanya kita ngambil yang kecil Dan kebetulan memang Disini dekat dengan Kamar mandi Harus dipotong Biar tidak Merusak ke kamar mandinya ya Makanya kita harus potong Nah kita ambil yang ini Yang ini kawan Kita ambilnya Kita dapat satu ini Oke kita langsung bawa Kita bawa ke sana Nah setelah sampai disini kawan Kita cacah ininya Kita cacah oke Kita ambil yang kecil dulu ya Yang terlalu besar Tadi ada sisa yang Di video sebelumnya Itu ada sisa ini Kita pakai yang ini kawan Yang kecil Ini sama sebenarnya Kita cacah Cacah se Lebih tambah kecil Tambah bagus kawan ya Cacahnya tambah kecil Tambah bagus Kalau yang Gedebok pisangnya besar Apa bisa Bisa asal dikelupah dulu Diambil bagian dalamnya Yang empuk kawannya Kalau terlalu keras Kasian kambingnya nanti Sedikit saja Karena ini buat contoh Nah setelah Ini setelah Kita misalkan Anggap ini banyak penuh Bisa ditaburkan Garam Garam untuk perasa Agar kambing Mau memakan ini Kita tabur Yang paling bagus Itu garam gerosok Kawannya Bukan garam halus Garam gerosok Tapi dihaluskan dulu Dan ditabur Tapi biar lebih mudah Banggir pakai yang ini Nah ditabur dulu Nah setelah merata Garamnya Ini kan Kalau sudah merata Garamnya Baru dimasukkan ke Bag Ke bag itu kawannya Bisa dimasukkan ke bagian Seperti itu Atau kalau jumlahnya Banyak Ini Kalau misalnya jumlahnya Banyak Bisa ke drum Atau ke plastik Kalau sedikit Bisa ke bagian Seperti itu Dibikin rapat Setelah itu Ditarik dengan plastik Dibiarkan Kira-kira Satu Sampai tiga hari Satu hari pun juga bisa Ya tiga hari juga Tiga hari bagus ya Tidak boleh Lebih dari Tiga hari Kenapa Kalau biasanya Kalau tiga hari Ini kan Gedabak pisang ini Banyak mengandung air Biasanya Kalau lebih lama Nanti Akan bosok kawannya Jadi Tingkat keawetannya Tidak begitu awet Gedabak pisang Karena ini memang Banyak mengandung air Kalau terlalu lama Biasanya nanti Akan bosok Biasanya juga ada Kawan-kawan yang Menggunakan Bakteri Atau Probiotik Kalau tidak salah ya Menggunakan bakteri Agar cepat terurai Tapi karena ini Modalnya hanya Dengan garam saja Dengan ini Biar lebih murah Caranya seperti tadi Dimasukkan ke bak Atau dengan plastik Yang ini banyak Dengan sekiranya Nanti penuh Ditutup rapat Setelah ditutup rapat Kira-kira Satu atau Satu hari Bisa Satu hari penuh Bisa Dua hari Maksimal tiga hari Langsung Diberikan kepada Kambing Tapi ingat Kambing Tidak Tidak akan Langsung suka Kawannya Tidak akan Langsung suka Tergantung dari Kambingnya Ada Ada Kambing yang suka Nanti ada juga Yang mungkin Agak kurang Terima kasih telah menonton!